Mewajibkan kita untuk membekali kalian, kayak gitu, setiap dosen wajib membekali kalian untuk menghadapi yang namanya dunia kerja ke depan. Nah, jadi kalau misalnya ke depan kita sudah offline, kita lebih ke arah membekali benar-benar kayak bagaimana realnya dunia kerja ke depan. Apalagi situasi dunia kerja saat ini bukan saja berbicara tentang ilmu pengetahuan, tetapi berbicara tentang ketampilan kalian. Kalau kita tidak punya ketampilan, kita mungkin tidak akan bisa bersaing di dunia kerja. Itu yang menjadi ciri ke saya, supaya ke depan kalian bisa cukup bersaing di dunia kerja. Bukan saja untuk... Oke, jadi itu yang saya harapkan buat kita untuk sedikit catatan. Selamat siang Pak Guru, maaf saya akan lama masuk Pak Guru, baru pulang dari PPL Pak Guru. Oke, terima kasih Rambu. Kita baru mulai kok Rambu, belum sampai di materi. Oke, kita baru mulai. Oke, nah jadi itu tadi sedikit catatan kuasa di tengah semester ini. Oke, ke depan dalam waktu 6 bulan ini, saya mau kalian bisa meningkatkan cara-cara yang minggu kemarin kita telah lewati bersama. Kita akan ditingkatkan. Kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa catatan juga, nanti saya akan sampaikan juga beberapa masalah tugas dan lain sebagainya. Terus masalah penulisan karya-karya ilmiah yang kalian tulis, memang itu ada beberapa catatan-catatan yang cukup sosial. Buat kita cek satu-satu nih. Mana yang, saya tahu kalian sudah dapat, sudah dapat mencapai kuliah metodologi? Belum, Pak. Oke, kemungkinan itu ya faktornya karena memang kalian belum, mungkin semester 4 atau semester 5 kayaknya, metodologi penelitian. Nanti mungkin di sana kalian bisa belajar banyak tentang tata-cara menulis artikel-artikel ilmiah. Karena ke depan nanti ada tugas akhir yang kalian lakukan adalah kalian membuat skripsi setelah menyelesaikan proses perkuliahan di kampus ini. Jadi, kalian bisa belajar dari sekarang bagaimana menjadi seorang penulis karya ilmiah yang baik. Tata-tata caranya seperti apa. Kalian harus butuh latihan. Oke, jadi bukan saja kita belajar ke depan nanti, tapi kalian butuh latihan juga untuk bisa membiasakan diri. Mungkin karena faktor kebiasaan saja ya. Pengalaman saya waktu saya kuliah di Kutang dulu, mungkin tidak tergalu jauh berbeda dengan situasi yang kalian berarti untuk saat ini. Kayak gitu. Nah, apalagi waktu saya kuliah dulu, itu dosennya itu rata-rata masih S2. Sekarang S2. Cuma sekarang di kampus kita, itu saya lihat kampus semua yang ngajar adalah standarnya S2 minimal. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin faktor itu juga yang pengalaman saya waktu saya kuliah S1. Yang hampir sama di situasi kalian. Cuma yang berbeda waktu saya kuliah S2, itu tuntutannya jauh lebih tinggi. Jadi, cukup banyak hal yang saya belajar waktu saya kuliah lagi di tahun 2017. Oke, jadi pengalaman-pengalaman itu yang memang karen, dan membagikan juga muskering kepada kalian. Kayak gitu, supaya kalian bisa bersikali diri. Oke, itu beberapa catatan dari saya supaya diperbaiki ke depan. Oke, yang berikut sebelum saya mau dengar dari teman-teman nih. Ini jauh lebih rileks ya. Jadi, supaya dalam proses kurang lebih 6 bulan ini, apa yang perlu kita tingkatkan dalam proses kekudaan baik dari segi pertemuan kita sekarang online, ataupun dalam sale mengajar kita, sale mengajar saya. Mungkin ada yang bisa memberikan catatan? Dari saya, Pak. Oke, mungkin revolusi. Mungkin saran aja, Pak. Ini mainnya saya itu, Pak. Ini kan kita dalam pengumpulan tugas, gitu, Pak. Dan kita ini, Pak dosen suka kasih waktu. Tapi ini kita mahasiswa tidak menempuhi waktu. Kadang kita lewat jadwal kumpulnya. Itu harus dimenegaskan lagi supaya ini mahasiswa tidak tertib dalam menetapkan waktu, gitu. Pengumpulannya, gitu, Pak. Mungkin yang itu saran dari saya, Pak. Oke. Terima kasih, Rangkulusi. Saran yang bagus menyangkut tentang pengumpulan tugas. Oke. Memang sesama ini, di setiap mata kuliah saya, itu memang saya agak diciptasi kelembaran. Memang jujur. Mungkin karena, saya katakan, tipe kalian tidak terlalu tegak mungkin ya, harus tak, karena banyak kegiatan yang kalian hadapi juga di situasi seperti ini, makanya saya kasih kelembaran. Tapi, minusnya seperti yang Rangkulusi katakan tadi, adalah kelemahannya adalah, jadi karena kalian terbiasa, sampai hari ini masih ada yang belum kumpul. Itu mungkin faktor yang Rangkulusi bilang tadi. Mungkin, ah, ini Pak Bernad, abis itu mah, nanti besok mah, tugasnya mungkin tahun depan baru isi, mungkin baru dikirim, mungkin faktor itu ya. Karena memang di Google Classroom, saya tidak langsung kunci untuk batasnya, kalian masih bisa aktif, cuma hanya ada tanda bahwa lambat kumpul dan lain sebagainya itu aja. Oke, itu catatan yang bagus dari Rangkulusi ya. Jadi, ke depan saya akan perbaiki, kalau memang itu kesepakatan kita bersama, saya akan perbaiki, yang penting bisa membuat kalian bisa belajar di situ. Oke, terima kasih Rangkulusi. Mungkin ada yang lain lagi? Tidak, Pak. Oke, masih ada selain Rangkulusi? Oke. Oke, catatan dari kalian itu sangat, sangat-sangat perlu supaya kita kembangkan, kayak gitu. Namanya kita manusia punya batas-keterbatasan juga, saya butuh teman diskusi untuk proses perkulian ke depan itu seperti apa. Ada lagi? Selain Rangkulusi? Mungkin dari Ketua Kalas? Ketua Kalas, mana? Hadir, Pak. Oke, mungkin Ketua Kalas, adakah catatan-catatan yang menjadi kritikan ataupun masukan dari Ketua Kalas untuk kita benahi di 6 bulan? Oke, Rambu Anceh. Oke, silakan Rambu Anceh. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ini sedikit saran Pak dosen, kan menyangkut ini keterlambatan dalam kirim tugas. Misalnya Pak dosen kasih ini waktu selama 2 hari. Pas 2 harinya begitu, mahasiswa lambat mengirim karena paketan begitu, Pak dosen yang saya mau sarankan. Kalau kita melambat kirim tugas begitu, intinya mahasiswa ini informasi di Pak dosen, sebab dan akibatnya sehingga mahasiswa lambat mengirim tugas Pak dosen. Mungkin sejarah itu saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Rambu Anceh. Oke, ini sedikit berkaitan dengan Rambu Lusi tadi, masalah tugas juga. Oke, supaya waktu dikasih batasan harus tutup, benar-benar tutup, tidak ada akses. Tapi dengan catatan kalau ada hal-hal teknis ya di Rambu Anceh. Oke, terima kasih banyak buat masukan yang luar biasa dari Rambu Anceh. Sama-sama, Pak. Oke, masih ada lagi yang lain? Selain teknis tugas atau dalam kuliah daring kita mungkin ada yang sedikit kasih masukan? Kita kelas tadi mungkin ada catatan kah selama ini? Ada? Mana ketua kalasnya? Ya, hadir, Pak. Oke, Rambu Anceh mungkin ada catatan, catatan penting yang bisa kita benahi untuk di tengah semester ke depan? Oke, ini baru dua orang ini masalah tugas dulu. Ada lagi? Masalah perkuliahan online mungkin? Ataupun strategi mungkin? Adakah atau malu-malu ini? Saya sebenarnya sangat butuh ya kalau ada kayak Rambu Luti, kayak Rambu Anceh gitu yang sedikit yang masukkan untuk perkembangan kita ke depan. Jangan sampai sesuai kalian ikuti saja apa yang saya sampaikan atau yang hal-hal pertama ini, tapi... Dari saya, Pak. Mungkin, oke, oke. Silahkan Rambu Anceh, ada catatan buat kita? Oke, baik, Pak. Kalau dari saya mengenai perkuliahan selama ini yang sudah kita jalankan itu, tidak ada lagi yang perlu kita nampak. Karena sudah diwakili oleh dua orang teman tadi. Untuk ke depannya, semoga dengan apa yang disampaikan oleh kedua orang teman tadi, bisa lebih tepat waktu lagi ketika dikasih tugas untuk mengumpulkan. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Rambu Anceh. Ini juga masalah toleransi dari tugas. Ada lagi? Selain Rambu Anceh, ini baru tiga orang ini. Pernah, sebenarnya ini 42 mahasiswa ini. Saya mau, kalian bisa kasih masukan masing-masing. Oke, siapa tadi yang mau ngomong ini? Saya, Pak Belafista. Oke, silahkan Rambu Belafista. Adakah ketatan? Ini mau sedikit bertanya sih, Pak. Ini, kalau sekarang kan ini sedang musim hujan. Nah, bagaimana kalau pada saat ini jam kuliahnya Bapak itu ada hujan lebat. Jadi, ini kami mahasiswa, ini bagaimana ya, Pak ya? Mau menegarkan materi yang Pak ini kasih agak sulit begitu. Karena ini bunyinya, ini suara hujan begitu, Pak. Ditambah lagi kilat begitu, Pak. Jadi, kayak ada kesulitan dalam menangkap materi ketika saat ada hujan begitu, Pak. Jadi, ini pertanyaan saya, bagaimana ini solusi Bapak ketika ini di tempat ini kami begitu ada hujan begitu. Apakah tetap dijalankan kuliah atau dikirimkan materi itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih buat Rambu Belafista yang sudah memberikan pertanyaan untuk kendala teknis, ya. Oke, mungkin ada yang punya ide menjawab pertanyaan ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Ada yang punya ide? Saya, Pak. Oke, mungkin Rambu... Oh, ini... Saya, Pak. Saya kasih Ketua Kelas. Oke, Ketua Kelas dulu. Karena Ketua Kelas punya otoritas tinggi. Oke. Bagaimana usulan dari teman-teman dari Belafista tadi? Apakah ada strategi mungkin? Rambu ESI? Oke, baik, Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya, ini... Kita lihat saja cuacanya. Kalau memang dari pagi cuacanya tidak mendukung, kita tunggu saja sampai jam kuliah. Pokoknya, lihat situasi saja begitu, Pak. Oke, terima kasih, Rambu ESI. Mungkin Rambu Lusi, silakan? Kalau dari saya, Pak. Seandainya ini Belafista, kan tadi bilangnya kalau hujan. Kan di tempatnya salah satu saja ada yang tempat hujan begitu. Kan dia bisa kasih info di Pak begitu. Saya minta izin untuk Kelas Mentara karena ada hujan. Kan tidak mungkin kami yang tidak ada cuaca hujan, tempatnya kami tidak ada hujan, mana kami keluar semua. Kan itu sarannya saya saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Rambu Lusi. Oke, ini sudah dua orang ini, Saran. Oke, Ibu Ketua tadi dengan Rambu Lusi. Oke, ada lagi? Tadi? Dari saya, Pak. Oke, Rambu Ance, silakan. Menurut Rambu Ance bagaimana? Ya, menurut ini saran dari saya, Pak. Kan kita kuliah ini taksonomi tumbuhan pada jam 2 siang. Dan pada saat jam 2 siang itu hujan. Saya ini, ini kan kalau kita kuliah kan online, berarti hujan, berarti kita terganggu oleh suara begitu. Dan jaringan juga. Ini apa bisa ke apa dosen hanya kirim materi lewat ini kelas, Rambu Lusi begitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih buat Rambu Ance yang cukup bagus. Apa-apa, Pak? Oke, saya sedikit punya ide sedikit ya untuk kita. Terima kasih, Rambu Lusi saya juga ini. Saya sempat tidak berpikirkan sebenarnya. Ini cukup bagus. Makanya saya butuh, teman-teman bisa kita sharing sama-sama untuk kemajuan kita. Bukan kemajuan saya, bukan kemajuan, tapi kemajuan kita semua. Nah, untuk masalah kalau ada checklist hujan, kita tahu tadi dari awal saya sudah bilang, sayang di kita kan kalau hujan ribut sekali. Jadi, otomatis agak sedikit terganggu dengan situasi perkuliahan. Oke. Sebenarnya saya sudah ada record-nya. Solusi pertama sih mungkin yang saya tawarkan selain dari teman-teman tadi, masalah hand-out yang bisa kita sampaikan. Misalnya kan tidak semua juga tadi hujan satu tempat di Sumba itu tidak langsung bersamaan. Kayak gitu, tidak ada yang berikutnya. Nah, ke depan saya akan rutin untuk upload setiap record dari materi yang saya kirim di YouTube. Oke, jadi teman-teman nanti boleh berlangganan. Ya, kalau memang mau di-subscribe ataupun mau di-ketik lonceng saja untuk mendapatkan notifikasi untuk video terbaru. Kalian bisa setting di sana, di akun Gmail masing-masing. Setiap video yang saya, waktu kita pertemuan daring, saya akan record untuk kita. Terus yang berikut nanti, saya akan selalu kirim juga untuk PPT-nya. Oke, saya mau berusaha membuat hand-out sebenarnya. Cuma karena untuk mata kuliah ini, saya pertama kali mengajar, tapi persiapan untuk hand-outnya tidak terlalu. Karena memang topik-topik materi, ada beberapa perkembangan sesuai situasi kita saat ini. Jadi, nanti saya akan usahakan hand-outnya, saya akan buatkan dalam setiap materi untuk bisa membackup tadi masalah kalau ada situasi teknis yang terjadi untuk masalah kuliah. Oke, mungkin itu Rambu Bela Vista? Bisa? Itu ya. Terima kasih untuk usulan yang, pertanyaan yang bagus nih. Oke, ada lagi yang lain? Selain masalah teknis yang tadi? Ada lagi? Ada lagi? Atau yang lain ini ikut-ikut saja ini. Oke, ada lagi? Soalnya sudah setengah semester kita mau supaya ada peningkatan di semester depan. Jadi, setengah semester ke depan ini kurang lebih 6 bulan, 6 pertemuan, supaya ada peningkatan mau di site seperti itu. Supaya saya butuh teman sharing buat kalian. Karena memang objek saya adalah kalian, hanya sebagai penamping buat kalian, buat teman-teman semua. Mungkin karena saya adalah kakak senior yang mendakburi kalian supaya ke depan kita punya peningkatan. Bukan saja hanya kalian dapat nilai. Apa gunanya kalian dapat nilai? Kalau ilmunya kalian tidak dapat. Skillnya kalian tidak dapat. Mendingan kalian bisa baca buku sendiri di rumah. Kalian bisa nonton youtube sendiri. Kalian bisa baca materi sendiri. Bisa, kalau misalnya karena open penggabungan juga terbuka. Tapi saya mau ada peningkatan yang kita alami. Kayak gitu. Jadi, saya butuh masukan dan kritikan juga dari kalian. Nah, ini juga membantu saya mengupdate diri. Jadi, mahasiswa zaman now itu maunya seperti apa? Karena beda situasi ya. Waktu saya jadi mahasiswa dulu, dengan kalian jadi mahasiswa sekarang, situasinya beda. Jadi, setiap generasi itu punya masanya yang berbeda. Generasi saya, masa yang situasi yang berbeda. Generasi kalian, situasi yang berbeda. Jadi, saya mau apa yang menjadi ide kalian. Untuk progres ke depan. Masa-masa kalian itu mahasiswa zaman now itu seperti apa sih. Itu yang mau saya dapatkan dari kalian. Oke, ada lagi? Oke, berarti tidak ada lagi ya? Tidak ada lagi, Pak. Oke. Sekali lagi, terima kasih buat Rambu Luti, buat Rambu Ancet, terus buat Ibu Evi, ketua kelas kita. Sama, terima kasih juga buat Rambu Belasita. Oke, ini cukup masukan yang cukup bagus supaya kita binasi sama-sama ke depannya untuk peningkatan proses perkulian kita. Jadi, demi taksonomi yang lebih baik, itu tujuan kita. Oke, yang baru masuk ada akum OPPO, silakan di-rename dulu untuk bisa ditulis nama, website tau. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan lanjut untuk topik materi kita hari ini. Nanti catatan-catatan yang tadi, kita akan kembangkan lagi untuk proses perkulian kita ke depan. Oke, saya akan share screen dulu ya, untuk topik kita hari ini. Oke, satu lagi, sebelum saya lanjut, ada yang saya ingat. Oke, ini kita sepakat pertama, ini harus butuhkan sepakatan dengan kalian ini. Oke, saya rencana ke depan, saya mewajibkan kalian open your camera, masing-masing. Oke, jadi itu yang supaya saya bisa pastikan untuk kehadiran kalian. Oke, itu yang menjadi rencana saja. Jadi, mulai pertemuan ke depan, kita harus diwajibkan untuk open camera. Oke, bisa kita lakukan? Sepakat? Bisa, Pak. Oke, yang lain sepakat ya. Ada yang tidak sepakat, bisa angkat tangan dan kasih pendapatnya alasannya kenapa. Kayak gitu. Oke, ada? Oke, berarti tidak ada ya. Berarti pertemuan minggu depan, kita sepakat semua open your camera. Oke? Oke, sepakat? Oke, mungkin Rambu Finry ada rest hand. Ada apa Rambu Finry? Ada apa Rambu Finry? Ini, Pak. menanggapi dari Rambu Finry mengatakan kalau misalnya HP-nya saya panas, bisa tidak. Bagaimana ada yang lain? Ini sepakat bersama ya, supaya kalian bilang, Pak dosen ini ambil otoritas tersendiri. Nah, ini sepakat bersama. Usunan dari Rambu Finry. Usunan dari Rambu Finry, adakah yang bisa punya usunan lain atau pendapat lain dari kasusnya Rambu Finry? Kalau menurut saya, Pak, kasih matahan kamera saja. Oke, jadi misalnya kalau panas, kasih mati tahan kamera. Masukan yang bagus juga ini buat kita. Nah, itu kalau misalnya kayak gitu, ada sedikit kelemahan. Oke, ini kita fair-fairan saja ya, saya pernah jadi mati tiba-tiba. Ya, kadang itu menjadi sebuah alasan kayak gitu, maksudnya ini butuh kejujuran, kayak gitu, dari teman-teman semua. Jadi, butuh partisipasi nanti kalau memang dia panas-panas betul, it's okay, kita kasih toleransi untuk misal tutup kamera, kayak gitu. Minimal 30% dari kalian, kayak gitu, bisa ganti-ganti-ganti. Oke, jadi itu ya. Mungkin itu usulan saya ya, kalau misalnya ada yang panas, tadi masalahnya Kasudu Finry, Dungurikso juga. Saya mau mungkin sekitar 20 atau 30% saja yang gantian. Mungkin dimatikan kurang lebih sekitar 5 menit, bisa? Atau kurang? Bisa, Pak. Oke, jadi misalnya kalau... Oke, bagaimana beri itu? Kalau 5 menit saya kasih mati kamera, Pak, masih kurang, Pak. Soalnya HP ada yang error. Oke, ada yang bilang 5 menit kurang. 10 menit? 10 menit. 10 menit cukup, Pak. Oke, 10 menit ya. Ramburik, eh, ini umuris kok, bagaimana? 10 menit cukup? Apalagi kalau sama HP ini, Pak, kalau literal panas, dia langsung mati sendiri, Pak. Tidak bisa. Oke, 10 menit ya. Oke, 10 menit ya. Jadi, kalau misalnya panas, kayak gitu, Pak, jangan menetap. Oke, harus di, mungkin di, non-active camera-nya, di-off camera-nya kurang lebih 10 menit. Oke, bagaimana Rambur Febri? Tadi resen? Kalau bagi saya, Pak, ini untuk teman-teman, kan tidak semua teman-teman punya HP, kan ini panas yang betul-betul panas sampai HP memeledak, Pak. Jadi, bagi teman-teman yang ini cukup, sudah yang ini memang HP-nya error, ya, sudah ini 10 menit bagi teman-teman yang memang HP-nya cuma panas, sejanya karena terlalu di-off ini on camera, 5 menit sudah panas. Oke, jadi 5 sampai 10 menit ya, sepakat. Oke, bungkus ya, 5 sampai 10 menit? 7, Pak. 7, Pak. Oke, kita bungkus ya. Oke. Oke, jadi itu kesepakatan kita untuk proses pertembangan ke depan ya. Jadi, terus untuk yang off camera, saya kasih waktu kurang lebih 20% saja dari populasi yang kita punya, kurang lebih yang 45 mahasiswa. Jadi, kurang lebih 20% dari itu yang bersamaan untuk off camera, kayak gitu. Supaya saya bisa pastikan kurang lebih 70% mengikuti proses pembelian saya dengan baik. Seharusnya, namanya kita manusia pasti, saya bukan seujun sama kalian ya. Gak percaya, maksudnya tidak percaya gitu. Saya jujur dalam hati saya, saya selalu percaya kalian. Saya percaya teman-teman. Jadi, supaya jangan jadikan panas HP itu sebagai sebuah alasan untuk kita tidak on camera. Sampai kalian mengerjakan aktivitas lain. Seperti awal saya bilang, kalau ada mengerjakan aktivitas yang lain, kalian chat saya. Supaya saya bisa tahu. Nah, itu yang menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi, saya tetap selalu percaya kalian ini bukan untuk saya, jujur. Kalau mungkin yang lain, kalau egonya saya aja, it's okay. Kamu mau dengar dan gak dengar, itu bukan urusan saya. Saya tahunya ngajar saja. Tapi, itu jadi beban buat saya. Saya mau supaya kalian punya hal yang baik. Kalian sudah bayar mahal. Orantua kalian sudah kerja capek-capek di kebun, urus hewan dan lain sebagainya. Hanya untuk mencolahin kalian. Supaya memiliki masa depan yang lebih baik dari keluarga. Kayak gitu. Menjadi tipisan dari saudara-saudara kalian. Itu yang mau saya eraskan buat kalian. Supaya kalian punya tidak sia-sia untuk kuliah. Oke, itu ya sepakat. Ini yang kita akan kembangkan ke depan dalam setengah semesta ini. Oke. Terima kasih juga buat Rambu Kebri. Umbu Rikso. Umbu Rikso yang sudah memberikan pendapat yang luar biasa. Oke. Jadi, minggu depan kita akan sama-sama open your camera. Oke. Kita akan lanjut untuk materi kita hari ini. Ini mungkin kurang lebih beberapa menit. Atau setengah jam ke depan untuk topik kita hari ini. Oke. Oke. Kelihatan di tempat teman-teman? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan jelas ya? Oke. Nah, kita akan lanjut untuk topik materi kita. Nah, setelah kemarin kita sudah masuk di beberapa jenis tumbuhan. Baik tanah tumbuh maupun tumbuhan alga dalam kurang lebih tiga kali pertemuan. Kita bahas. Terus kalian juga belajar mempresentasikan tugas dengan tumbuh terat. Nah, itu sudah hapus setengah bagian kita sudah menyelesaikan untuk topik materi kita. Nah, sekarang kita masuk di topik fitografi tumbuhan. Oke. Jadi, sudah masuk di topik fitografi tumbuhan. Nah, topik ini sengaja saya buatkan sebelum kita belajar tentang tumbuhan dikotil dan monokotil. Terus ada tumbuhan alga sparmai yang masuk dalam kategori dikotil dan monokotil. Itu adalah topik kita yang terakhir nanti. Jadi, saya diluarkan dulu untuk fitografinya. Bagaimana kalian bisa mengenal sebuah ciri ataupun morfologi dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian seperti apa. Oke. Nah, untuk agendanya kurang lebih ada tiga agenda. Dari topik fitografi dari tumbuhan atau fitografi taksunuhi tumbuhan. Yang pertama ada kormus dan bagian-bagiannya. Terus yang kedua kita akan belajar tentang bagian-bagian takar dari tumbuhan. Terus kita akan belajar tentang bagian-bagian batang dari tumbuhan. Nah, untuk topik fitografi sebenarnya ini cukup panjang. Kita akan selesaikan dalam dua kali pertumbuhan. Ini kita akan belajar sampai di bagian-bagian batang. Habis itu nanti di bagian daun dan bunga. Kita akan belajar di kegiatan juta depan. Karena terlalu panjang. Oke, itu untuk agenda kita. Nah, untuk target kita dalam pertemuan perpuliaan hari ini adalah setelah kita mempelajari tentang ini. Kita mampu menyebutkan. Menjelaskan bagian-bagian kormus pada tumbuhan. Oke, bagian akar itu apa. Fungsi dan akar itu apa. Terus beberapa contohan tumbuhannya seperti apa. Nah, itu yang kita akan belajar untuk hari ini. Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang kormus dan bagian-bagian dari tumbuhan atau kormus itu sendiri. Oke. Nah, yang pertama adalah kormus merupakan tumbuhan yang jatah untuk melihatkan diferensiasi dalam tiga bagian pokok. Oke. Jadi, sebelum kita belajar tentang anggas permai, kenapa kita belajar dulu tentang ini? Karena ini akan menjadi bagian dari struktur tumbuhan dari anggas permai. Misalnya untuk tanaman dipotil maupun tanaman monokotil. Jadi, saya diluangkan untuk struktur yang ini dulu. Karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang beberapa jenis tumbuhan lumut, harga yang masuk dalam tumbuhan tingkat rendah. Jadi, untuk ini kita akan lebih belajar tentang bagian-bagian yang akan menjadi fenomen kita. untuk membahas tentang tumbuhan anggas permai, baik dipotil maupun monokotil. Oke. Nah, jadi untuk kormus atau bagian tumbuhan yang menyatakan bahwa tumbuhan itu adalah tumbuhan yang nyata. berbeda dengan agiat yang memang diferensiasi dari akar maupun daun. Dan kadang kita tidak bisa terlalu membedakan dalam danis segi morfologi ataupun struktur. Karena dia nyatu antara akar batas dan daun. Nah, tapi untuk bagian ini adalah tumbuhan yang memiliki diferensiasi yang nyata. Atau tiga bagian tumbuhan yang nyata. Yang pertama ada yang namanya akar, atau biasa diistirahat dengan radix. Terus ada batang, biasa dikenal dengan kaulis. Terus ada daun, yang biasa dikenal dengan folium. Kayak gitu. Oke. Nah, ciri ini hanya dimiliki oleh pitrodopita atau tumbuhan paku. Oke. Jadi, kemarin juga kalian sudah belajar tentang tumbuhan paku. Sudah sebut bahwa beberapa untuk jenis ini. Nah, jadi untuk standar dari tumbuhan paku sampai ke tumbuhan anggas permai. Itu kita akan melihat beberapa jenis tumbuhan yang nyata. Kayak gitu. Misalnya ada akar, batang, daun, dan bunga. Kayak gitu. Nah, jadi salah satu ciri yang paling dominan kalian, adalah di tiga pormus ini, atau tiga bagian ini, adalah tumbuhan paku. Atau biasa dikenal dengan tumbuhan pitrodopita. Nah, dan spermatopita atau tumbuhan biji. Kayak gitu. Sehingga keduanya dimasukkan dalam satu kelompok pormupita atau tumbuhan pormus. Yang memiliki jenis tumbuhan yang nyata. Nah, jadi bagian-bagian tumbuhannya itu nyata. Kita bisa membedakan antara daun, batang, dan akar. Kayak gitu. Nah, jadi ini untuk contoh tumbuhan yang memiliki kormusnya yang nyata, yang dapat dilihat. Kayak gitu. Tanpa harus kita menggunakan mikroskop dan lain sebagainya. Oke. Terus, pada tumbuhan terdapat bagian-bagian yang dipandang sebagai penjelmaan dari salah satu, ataupun mungkin dua pokok tumbuhan. Oke. Nah, jadi ada beberapa jenis tumbuhan yang terkenal yang memang kadang bagian batang itu dia mengalami yang namanya sebuah penjelmaan atau modifikasi dengan fungsi-fungsi tertentu. Entah dia sebagai menyimpan cadangan makanan ataupun dia sebagai diferensiasi dari akar maupun daun kadang. Nah, jadi ada beberapa jenis tumbuhan. Kayak gitu. Yang memang dari bagian-bagiannya tadi akar batang lantau adalah sebuah modifikasi atau penjelmaan. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat ada beberapa tumbuhan. Yang pertama adalah modifikasi dari kuncuk yang biasa dikenal dengan gemak. Ada beberapa tumbuhan. Nanti di topik. Nanti juga saya akan jelaskan beberapa contoh. Tumbuhan tiga. Terus nanti di topik anggil selamai saya akan singgung juga tentang ini. Itu kuncuk atau biasa dikenal dengan gemak. Biasanya adalah penjelmaan batang dan daun. Jadi, anda menyatu antara batang dan daun. Ada beberapa jenis tumbuhan yang masuk dalam kategori itu. Terus, ada penjelmaan dari bunga atau biasa disebut dengan frost. Itu penjelmaan batang dan daun. Jadi, ada juga beberapa jenis tumbuhan yang memang jadi penjelmaan jadian. Jadi, bunganya itu adalah penjelmaan dari batang dan daun. Oke. Jadi, ada beberapa jenis tumbuhan. Nanti kita akan berikan beberapa contoh. Terus, yang kedua ada yang namanya duri atau biasa dikenal dengan spina. Kayak gitu. Nah, jadi penjelmaan dahan dan daun. Oke. Jadi, biasanya ada beberapa jenis tumbuhan yang memang duri yang kita kenal itu. Kadang itu adalah penjelmaan dari batang atau dahan pohonnya ataupun dari dahan tanaman. Ataupun daun tanaman itu sendiri. Kayak gitu. Jadi, dia terbondisasi menjadi duri. Jadi, kalau kita lihat secara umum. Oh, ini karena duri tanaman. Bahwa sebenarnya jenis itu adalah penjelmaan dari dahan maupun daun dari tanaman tersebut. Oke gitu. Terus, yang keempat. Alat-alat pembelit. Atau biasa dikenal dengan cirus. Alat pembelit. Atau biasanya kayak tangkai ikat dalam jenis tumbuhan menjalar. Biasanya disebut dengan alat-alat pembelit. Nah, dapat berasal dari daun atau dari dahan atau cabang. Oke, jadi biasa modifikasi ini disebut dengan alat-alat pembelit. Nah, sedangkan sebenarnya realnya adalah itu adalah modifikasi dari daun ataupun dahan atau pembatang dari tanaman tersebut. Oke, nanti akan memberikan sedikit gambaran tentang gambar yang memang menunjukkan jenis tumbuhan ini. Oke. Terus, yang berikut untuk umbi. Atau biasa dikenal dengan tuber. Oke, ini ada beberapa jenis tumbuhan yang memang kita sebut dengan ada umbinya. Nah, bahwa umbi ini sebenarnya adalah penjelmaan dari batang. Batang dari tanaman tersebut. Biasanya dikenal dengan umbi. Biasanya berfungsi untuk penyimpan cadangan makanan, penutrisi yang digunakan oleh tumbuhan tersebut. Terus, yang berikut ada rimpang. Atau biasa disebut dengan risoma dalam bahasa ilmiah. Nah, rimpang atau risoma penjelmaan batang beserta daun-daunnya. Oke, jadi ada tumbuhan yang memang jadi tumbuhan rimpang. Itu adalah penjelmaan dari batang beserta daun dari tanaman tersebut. Satu tumbuhan tersebut. Nah, terus yang ketujuh ada umbi lapis. Ini biasanya kalau kalian lihat tanaman umbi lapis mungkin tidak asing buat kita ya. Apalagi ya ibu-ibu. Oke, jadi ada penjelmaan dari batang menaun. Itu yang tadi disebut umbi lapis. Atau biasa dikenal dengan bumbus. Jadi istilah kimianya atau nama ilmiahnya adalah bumbus. Atau istilah ilmiahnya. Jadi bumbus ini atau umbi lapis ini adalah penjelmaan dari batang dan daun dari tanaman tersebut. Nah, kita next. Oke. Selain itu masih dapat ditemukan alat-alat lain yang biasanya lebih kecil atau lebih halus yang disebut alat tambahan atau alat lengkap. Atau biasa dikenal dengan organ aksesoria atau organ aksesoris. Nah, jadi selain dari penjelmaan yang tadi tentang misalnya ada penjelmaan dari batang dan daun dan lain sebagainya. Nah, berikut lagi ada beberapa aksesoris yang memang ada di setiap tanaman. Kayak gitu. Yang memang kadang kita bisa menghasilkan dia sebagai hiasan yang lain. Nah, jadi kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah organ aksesoris. Atau organ tambahan. Oke, kita coba lihat. Nah, yang pertama ada rambut atau bulu. Atau biasanya disebut dengan fidus bahasa ilmiahnya. Jadi ada beberapa jenis tumbuhan yang memang ada bentuk rambut atau bulunya dia. Kayak gitu. Atau fidusnya. Nah, terus ada yang berbentuk fisik. Atau biasa disebut dengan lipis dalam bahasa ilmiahnya. Jadi itu modifikasi atau aksesoris tambahan yang ada pada satu tanaman atau tumbuhan. Nah, terus ada lentikel atau lentikulus dan lain-lain. Jadi ada beberapa jenis aksesoris yang ada pada tanaman yang memang mendiferensiasikan untuk jenis tanaman tersebut. Atau modifikasi dari tanaman tersebut. Nah, pada bagian tumbuhan yang berguna untuk mengambil dan mengolahkan hara disebut alat hara. Atau organ nutrifum. Oke, jadi ada beberapa organ dari tumbuhan tersebut yang berfungsi untuk mengambil jenis nutrisi. nutrisi ataupun O2 ataupun CO2 di udara yang menjadi bagian dari tumbuhan itu. Makanya contohnya adalah tumbuhan keringin. Biasanya ada akar-akar yang gantung, yang berfungsi untuk mengambil nutrisi dan menyerap O2. Selain dari daun. Jadi dia juga berfungsi untuk mengambil atau menjaga stabilitas dari nutrisi dari tumbuhan itu. Nah, terus yaitu berupa untuk organ-organ yang disebut fungsi hara atau akar-akar. Itu ada akar daun, umbi, piala atau gelembung bagian tumbuhan tertentu untuk menangkap serangga dan lain-lain. Oke, jadi itu bagian-bagian tumbuhan yang memang berfungsi untuk sebagai alat hara. Itu akar, daun, umbi, terus ada gelembung-gelembung di akar untuk mengikat unsur kera atau unsur nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan untuk proses perkembangan hidupnya. Baik itu proses fotosintesis dan juga proses prostitusi dan lain sebagainya di dalam tumbuhan tersebut. Oke, nah dari itu terus ada juga beberapa fungsi dari tumbuhan yang memang berfungsi untuk menangkap serangga. Ada beberapa jenis tumbuhan kalau disediakan. Nanti kita akan berikan contohnya yang memang menjadi alat sebagai perangkap untuk memang keterangga dan lain sebagainya. Seperti itu, alat-alat tersebut disebut alat-alat pertumbuhan atau alat-alat vegetatif. Oke, jadi ada yang namanya alat generatif, ada yang namanya alat vegetatif di dalam tumbuhan tersebut. Oke, nah terus bagian tumbuhan yang bertugas menghasilkan alat pertemubiakan disebut alat pertemubiakan atau organium reproduktif. Oke, jadi biasa dikenal dengan organium reproduktif. Nah, jadi seperti bunga, buah, dan biji. Oke, jadi kalau tadi untuk pertumbuhan vegetatifnya ini untuk bagian pertemubiakannya. Jadi biasanya itu adalah bunga, buah, dan biji sebagai organ tumbuhan yang berfungsi untuk kegiatan pertemubiakan. Nah, begitu. Itu baik bunga, buah, dan biji. Nah, jadi ini bagian-bagian yang menjadi kormus dari setiap tumbuhan atau bagian tumbuhan. Nanti untuk kita bahas tentang mekanisme dari pertemubiakan bunga atau tumbuhan, nanti di minggu depan kita akan lebih rinci nih untuk belajar tentang ini. Oke. Nah, yang berikut kita akan bahas mulai dari akar. Nah, jadi kita akan bahas untuk tungfi atau macam-macam akar seperti apa. Jadi tadi untuk bagian bikin umum dari tumbuhan atau kormus dari tumbuhan itu sendiri. Jadi sekarang kita akan mulai kupas-tuntas dia dari akar. Oke. Nah. Sebelum kita lanjut, mungkin untuk akar mungkin adalah jenis bagian tumbuhan yang tidak asli buat kalian. Adakah yang bisa mungkin memberikan pendapat fungsi dari akar? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa memberikan pendapat satu orang? Mungkin dari Tricia? Tricia bisa dengar suara saya? Saya, Pak. Oke, saya panggil Tricia ini. Tricia mana? Yang sampai sudah tidur ini. Makanya ini harus wajib. Off camera, on camera ini baru bisa. Ini Tricia saya panggil sudah hilang jejak. Oke, mungkin rambu desa? Silahkan. Menyerap air, Pak. Oke, untuk menyerap air. Rambu Mia? Menyokong dengan berkuat tubuh tumbuhan, Pak. Oke, memuatkan tubuh tumbuhan. Rambu Asmi? Versa ya, Pak. Oke, resen dulu ini, Umbu Agus. Oke. Rambu Asmi? Oke, Umbu Agus bagaimana? Umbu Agus apa ya? Atau Umbu... Siapa tadi yang bilang saya ini? Umbu Yahanis? Oke, Yahanis? Sebagai pengangkut ini, Pak. Sisa-sisa makanan. Oke, sebagai pengangkut. Sisa-sisa makanan. Oke, yang berikut. Ningsi dulu, Ningsi. Silahkan, Ningsi. Ningsi rambu. Saya tanya. Pak. Oke, ini jaringan kayaknya rambu Ningsi. Suara putus-putus. Oke. Rambu Nusi? Kesia? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Pak. Kalau dari saya, Pak, ini akar itu berfungsi untuk pada tumbuhan yakin menyongsong dalam berkuat tumbuh untuk berdiri atau menyerap air dalam berbagai macam garam mineral dalam tanah. Mengangkut air dan berbagai sat-sat makanan yang diserap ke dalam tumbuh-tumbuhan. Oke. Panjang sekali. Oke. Oke. Satu orang lagi. Saya mau kasih. Oke, mungkin rambu Ester. Yang lain mungkin di slide berikut, ya. Ini karena rambu Ma Asmin. Oke, rambu Ma Asmin sudah cari. Rambu Ester dulu. Silahkan, rambu Ester. Ini nama baru ini. Sempat menyimpan cadangan makanan, Pak. Oke. Sempat menyimpan cadangan makanan. Oke, harapan saya kalian masih ingat. Ini mungkin di SMP kalian sudah pernah dapat dulu secara umum. Oke, kita coba lihat. Ada beberapa jenis dari bagian-bagian alkar. Oke, pertama kita lihat dulu sifat atau ciri kah atau sifat dari alkar tersebut. Kita coba lihat. Nah, yang pertama. Terdapat dalam tanah terus tumbuh ke pusat bumi atau biasa dikenal dengan getrop. Atau ke air yang biasa disebut dengan hidrotrop. Meninggalkan udara atau cahaya. Atau meninggalkan. Jadi, dia tidak apa-apa saja. Bahasa ilmiahnya itu. Nah, jadi ada beberapa sifat dari akar sendiri. Sebelum kita masuk di dalam fungsi akar sendiri. Kita coba lihat dulu ada beberapa jenis atau sifat dari akar itu sendiri. Nah, ada akar yang tumbuh ke dalam tanah. Hampir semua rata-rata tumbuhan seperti yang kalian bilang tadi. Fungsi untuk penyokong dan lain sebagainya. Untuk ambil nutrisi dan nusul hara. Nah, jadi otomatis dia akan tumbuh ke dalam tanah. Itu ciri khas yang pertama. Terus, dia ada juga jenis akar yang memang tumbuh di dalam air. Atau perbukaan air. Terus ada yang tumbuh di udara. Untuk mengambil jenis cahaya ataupun O2. Seperti yang saya sampaikan tadi. Akar akan menggantung. Oke. Terus yang kedua. Tidak berbuku. Terus tidak berluas. Dan tidak mendukung daun-daun atau sisi-sisik maupun bagian lainnya. Oke. Jadi, untuk jenis akar sendiri. Ini kadang sebenarnya ada beberapa modifikasi juga dari akar. Seperti kayak umbi. Kayak gitu. Itu modifikasi dari akar untuk menyimpan secara dalam makanan. Nah, tapi di sini adalah maksudnya di dalam akar itu adalah jenis organ tumbuhan yang tidak berluas. Seperti batang dan lain sebagainya. Terus juga tidak mendukung atau mendiferensiatikan daun ataupun sisi dari bagian tanaman atau tumbuhan. Jadi, otomatis akar itu tidak akan menjadi diferensiasi ataupun modifikasi dari daun ataupun sisi dari bagian tumbuhan. Kayak gitu. Jadi, dia tetap organ tunggal yang memang memiliki kiri khusus di dalam tumbuhan itu sendiri. Terus yang ketiga. Warnanya tidak hijau. Biasanya kekuning-kuningan atau keputih-putihan. Oke. Jadi, untuk sifat yang ketiga adalah karena dia bukan menjadi pusat fotosintesis. Jadi, otomatis dia tidak memiliki kandungan klorofil ataupun anin di dalam akar. Jadi, dia otomatis dia warnanya tidak harus. Tidak hijau. Walaupun sebenarnya ada beberapa jenis akar menggantung yang memang sedikit berwarna hijau. Tapi, untuk umumnya adalah berwarna kekuning-kuningan ataupun keputih-putihan. Jadi, begitu untuk jenis pifat dari akar. Terus yang keempat. Ujungnya tumbuh terus berbentuk runcing. Oke. Jadi, ciri khas yang kedua adalah di setiap akar pasti otomatis adanya yang namanya pertumbuhan. Nah, apalagi kalau misalnya kalian nonton beberapa video animasi untuk proses pertumbuhan akar. Jadi, kalian bisa untuk proses pertumbuhannya. Nah, terus bentuk di ujungnya itu otomatis karena dia mengalami pertumbuhan, otomatis akan memiliki sifat yang merunci. Nah, terus yang berikut. Nah, oke. Jadi, ini beberapa fungsi dari akar tadi. Kalian sudah menjelaskan beberapa pendapat dari teman-teman semua. Jadi, selain tadi sifat dari akar terus ada fungsinya. Saya coba lihat. Yang pertama adalah memperkuat berdirinya semua. Oke. Jadi, akar ini juga yang kalau misalnya kalian lihat jenis tanaman yang tinggi. Dengan cukup banyak daun dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu peran yang memang diperkuat oleh akar. Sehingga waktu ada angin dan lain sebagainya, ternyata tidak akan mudah terkoyakkan. Nah, jadi fungsi dari akar itu sendiri adalah membantu tumbuhan itu seperti diri. Seperti yang kalian sudah sampaikan tadi. Terus yang kedua adalah menyerap dan mendistribusikan air dan tatas makanan. Oke, jadi akar juga ini berfungsi sebagai media distribusi. Atau media distribusi dari menyerap unsur hara di dalam tanah. Yang didistribusikan bersamaan dengan air dan tatas makanan. Yang akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan terus akan diproses dengan fotosintesis di dalam daun. Dengan mekanisme untuk transkursi di dalam unsur hara di dalam tumbuhan. Jadi akar juga berfungsi untuk menerap beberapa unsur hara yang ada dalam tanah. Misalnya ada unsur K atau unsur talium, unsur yang lain. Misalnya gitu natrium dan lain sebagainya. Yang memang dibutuhkan oleh proses pertumbuhan dari tanaman. Yang berikut, kadang-kadang sebagai tempat penimbunan makanan. Oke, ada beberapa jenis tanaman. Yang memang akar itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, contohnya adalah bujalar ataupun singkok. Nah itu adalah modifikasi dari akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan di dalam tumbuhan tersebut. Nah itu adalah beberapa fungsi dari akar. Kita coba next. Nah, yang berikut untuk ada beberapa jenis akar atau secara umum yang membedakan untuk beberapa kategori dari akar dari tumbuhan atau penaman. Kita coba lihat. Nah, yang pertama adalah leher akar atau pangkal akar biasa dikenal dengan kolum bersambung dengan pangkal basah. Oke, jadi hal yang pertama adalah akar itu otomatis akan melekat di pangkal utama atau pangkal basah di dalam tumbuhan tersebut. Nah, jadi ke depan kalau misalnya kita ada apa-apa. Ini saya masih konsultasi dengan beberapa kampus untuk proses praktiknya. Saya mau cari strategi yang memang karena situasi pandemi seperti ini tidak harus ke lab kayak gitu. Nah, karena apalagi saya juga masih di Bali. Jadi saya mau rencana untuk kegiatan praktik. Lebih ke arah strateginya lebih memudahkan leher harus dilihat kayak gitu. Oke, terus yang kedua. Ujung akar atau pek radicitnya itu bagian akar paling mudah. Jadi ujung akar yang pertama itu yang seperti yang saya bilang tadi yang bentuknya runcit terus agak bentuk putih biasanya. Itu adalah bagian yang paling mudah atau bagian proses pertumbuhan dari akar tersebut. Terus yang ketiga, batang akar atau biasa dikenal dengan korpus radicit terdapat antara leher akar dan ujungnya. Oke, jadi dari ujung sampai ke leher akarnya itu disebut dengan batang akar atau biasa disebut dengan korpus radicit. Terus cabang-cabang akar atau radicit lateralis tidak bersambungan dengan pangkal batang. Nah, jadi keluar dari akar pokok dapat mengadakan percabangan lagi. Oke, jadi terus yang berikut ada beberapa cabang dari akar. Mungkin kalau misalnya kalian bisa hapus tanaman dan beberapa jenis akar yang bisa kalian lihat di tanam. Untuk mengidentifikasi mana yang radicit lateralisnya, terus akar-akar cabangnya. Oke, terus yang kelima ada serabut akar atau biasa dikenal dengan fibrilla radikalis. Oke, fibrilla radikalis. Nah, jadi itu adalah cabang-cabang akar yang halus terus bentuknya serabut. Oke, biasanya dikenal dengan fibrilla radikalis. Nah, jadi ini untuk bagian umum yang membedakan antara akar yang satu dengan akar yang lain. Jadi proses perkembangan seperti apa, terus dia bagian-bagiannya seperti apa. Nah, jadi ke depan kalau ada tugas ataupun ujian yang menjelaskan tentang gambaran dari akar, kalian bisa menjelaskannya dengan baik. Terus yang berikut rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar biasa dikenal dengan fibrilla radikalis merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Oke, jadi kalau tadi kalian dengar silah cabang akar, Nah, terus ada dari cabang akar juga biasanya ada rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar yang merupakan kayak modifikasi kayak gitu. Diferensiasi dari sel-sel kulit paringua dari akar kayak gitu. Jadi kalau ada web kalian perhatikan, nanti kalau ada kegiatan praktek di dalam desk juga, kita akan melihat proses struktur dari akar. Oke, kita harus butuh mikroskop untuk melihat. Terus yang berikut ada tudung akar yang biasa dikenal dengan kalitra. Bagian akar paling ujung berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Oke, jadi jangan heran misalnya kalau kalian lihat ujung akar yang paling depan itu bentuknya lunak, tapi dia bisa menembus beberapa bebatuan. Nah, jadi itu uniknya dari akar tumbuhan. Jadi bahkan sampai dengan batuk pun lama-lama-lama, dia akan hancur. Kalau misalnya dilalui oleh satu batang pohon. Oke, jadi ini untuk perbedaan secara umum dari akar tersebut. Coba lihat. Nah, yang berikut ada yang namanya calon akar dalam lembaga. Oke, biasanya disebut dengan akar lembaga atau radikula. Oke, jadi ada istilahnya radikula. Itu yang terakhir untuk menyambung dari aku tadi. Saya berikut, berdasarkan perkembangan akar lembaga terdapat dua sistem perakaran. Oke, jadi berdasarkan lembaga untuk akar lembaga itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama sistem akar tunggang. Oke, jadi kalau kalian bisa pernah dengar istilah akar tunggang. Jadi akar lembaga tumbuh menjadi akar pokok. Terus akar tunggang biasa dikenal dengan radik primari adalah akar pokok yang berasal dari akar lembaga. Oke, jadi akar tunggang adalah akar lembaga yang tumbuh menjadi akar pokok. Jadi itu disebut akar tunggang. Terus akar tunggang biasa disebut dengan radik primari juga, merupakan akar pokok yang berasal dari akar lembaga. Jadi susunan. Terus yang kedua adalah sistem akar serabut. Oke, kalau tadi akar sistem akar tunggang, terus nanti sistem akar serabut. Oke, nanti di jenis panaman angkir superman kita akan belajar kiri-kirinya mana yang masuk di akar tunggang, terus mana yang masuk di akar serabut dengan melihat tipe-tipe dari tanaman angkir superman. Apakah dia dekotil ataupun monokotil. Nah, akar lembaga masih kemudian muncul akar-akar yang sama. Besar dari pangkal batang. Akar serabut atau radik antifisia dinamakan akar liat. Bencuknya seperti serabut. Oke, jadi untuk sistem akar serabut ini sebenarnya adalah akar lembaga yang mati. Kemudian muncul akar-akar yang sama di bagian akar lembaga tersebut. Nah, jadi itu untuk pembagian dari akar. Atau dua sistem perakaran yang ada di tempat. Oke, jadi perhatikan gambar yang ini. Kalau misalnya kalian lihat. Oke, ini adalah jenis akar tunggang yang memang dia panjang ke bawah. Kalau misalnya ini biasanya di jenis angkir superman itu adalah ikotil yang memiliki akar. Kalau untuk akar serabut lebih ke arah muncul. Oke, jadi ini beberapa jenis akar. Ini akar tunggang terus ini akar serabut. Jadi akar serabut ini adalah modifikasi dari akar lembaga. Jadi akar lembaga yang ini. Kalau misalnya kalian perhatikan akar dari tanaman bawang. Dia tumbuh di bawah. Terus kalau untuk tanaman jenis pohon yang tanaman hutan itu memiliki akar tunggang. Atau akar serabut seperti ini. Oke, jadi ini perbedaan dari akar serabut dan serabut. Terus yang berikut berdasarkan percabangannya. Oke, jadi untuk berdasarkan percabangan dan berdasarkan akar serabut dapat dibedakan. Oke, jadi berdasarkan tipe percabangan. Terus akar tunggang juga ini dibedakan lagi dengan beberapa tipe. Yang pertama, tidak atau sedikit bercabat sebagai tempat penimbunan makanan atau bentuk serupa. Oke, jadi ada beberapa perbedaan dari akar tunggang. Yaitu adalah yang memiliki tingkat percabangan yang banyak. Atau biasa juga berfungsi sebagai sistem penimbunan makanan. Di dalam tubuh-tubuhan tersebut. Nah, yang pertama ada bentuk seperti tombak. Oke, jadi dibagi untuk akar tunggang itu sendiri adalah bentuknya seperti tombak. Biasa dikenal dengan fungifonis. Atau biasa juga ada akar lobak. Kalau misalnya kalian pernah lihat tanaman lobak. Jadi itu masuk di kategori akar tombak. Atau biasa disebut dengan fungifonis. Nah, jadi ada akar lobak. Biasa nama ilmiahnya adalah rapanus satifikus lan. Terus ada wortel. Atau biasa ilmiahnya adalah daupus arota. Terus ada akar pena. Akar pena dan akar lobak sama. Oke, jadi ini untuk jenis pertabangan dari akar tunggang. Oke, jadi ada akar tombak. Terus yang berikut ada akar berbentuk gasing. Atau biasa disebut dengan B4W. Nah, jadi ciri-cirinya adalah pantang akarnya besar membulat. Seperti bengkuan. Tapi pernah lihat bengkuan? Oke. Jadi atau nama ilmiahnya. Ilmiahnya adalah patricius erosus. URB. Nah, URB ini adalah offernya. Terus ada BF atau beta pulgaris. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh yang memang memiliki yang namanya akar lasing. Oke. Jadi bengkuknya agak sedikit bulat. Kadang itu diferensiasi dari akar juga. Seperti tadi ada bengkuan. Itu adalah diferensiasi dari akar. Terus ada yang berbentuk benang. Atau biasa dikenal dengan istilah. Oke. Istilah finiformis. Nah, jika akar tunggang kecil panjang seperti akar seragut. Oke. Jadi ada beberapa akar yang mungkin kalau kita lihat secara tapas mata. Itu kita bisa kategorikan sebagai akar tunggang. Atau akar tunggang. Karena memang dia sebenarnya akar berbentuk benang. Nah, lebih mirip dengan akar rambut. Kalau bisa kita pastikan. Nah, itu adalah pada jenis tanaman kratok. Atau biasa diistilah dengan pakeus lunatus. Kayak itu kratok. Apa ya? Di dalam bahasa. Di daerah kita di sumber. Kayak gitu. Nah, jadi itu beberapa jenis akar. Yang menjadi bagian dari akar tunggang. Nah, terus akar tunggang bercabang atau biasa disebut rambut. Biasanya terdapat pada pohon-pohon umumnya yang ditanam dari biji. Oke. Jadi, ada beberapa jenis akar yang memang banyak cabangnya. Itu terdapat dari bibit. Ataupun benih yang berasal dari biji. Nah, terus pada sistem akar serabut terdapat beberapa bentuk sebagai berikut. Seperti kalau tadi akar tunggang. Ini adalah akar serabut. Nah, akar serabut kecil-kecil berbentuk benang. Nah, biasanya adalah pada tanaman padi. Atau umumnya kratifat. Oke. Jadi, ini untuk jenis akar serabut yang benang seperti benang. Seperti bentuk kerumutannya kecil-kecil kayak gitu. Terus yang berikut ada akar serabut keras dan besar seperti tambang. Nah, jadi ini pada tanaman kelapa. Atau kokus nusifera. Nah, jadi dia bentuknya itu akar serabut. Tapi dia bentuknya besar-besar. Kalau kalian lihat akar kelapa kan itu cukup besar sekali. Terus ada akar serabut besar-besar. Yaitu adalah pandan. Kalau misalnya kalian lihat pandan. Kalau di Sumba itu. Kalau kalian di daerah-daerah pantai. Ada jenis pandan liar itu. Jadi, itu untuk akar serabut yang benang lebih besar. Oke. Terus kita next. Oke, ini untuk jenis akar tadi. Raktunya itu ada akar bombak. Terus ada akar gasik. Oke. Ini biasanya kalian lihat di umpuan worstel. Itu biasanya ada akar gasik. Itu karena modifikasi dari akar tersebut. Terus lobak juga ini. Itu jenis umpian. Yang memang modifikasi dari akar. Oke. Terus yang berikut akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus. Oke. Ada beberapa yang bagian akar yang memang. Memiliki fungsi khusus dari tumbuhan tersebut. Atau tanaman tersebut. Nah. Yang pertama ada akar udara. Atau akar gantung. Nah. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ada akar udara. Atau akar gantung. Seperti pada tanaman dingin. Nah. Jadi akar udara atau akar gantung ini. Biasa disebut dengan radis alreus. Nah. Akar ini keluar dari bagian-bagian di atas tanah. Menggantung di udara. Dan tumbuh ke arah tanah. Nah. Bertugas membantu penyerapan air dan udara. Contohnya akar anggrek. Kalijengking. Atau biasa disebut dengan karakter. Klosteris. Setelah mencapai tanah. Kemudian berkelakuan seperti akar biasa. Dan bagian yang di atas tanah. Oke. Jadi. Untuk jenis akar anggrek. Itu biasanya akan dibutuh di tanah. Terus nanti keluar ke permukaan. Untuk mengambil jenis ojua. Bagi bersaudara. Itu biasanya ciri khas dari anggrek. Terus juga ada tanaman beringin. Itu juga ada akar-akar yang menggantung. Terus sebagai fungsi dari. Untuk mengambil ojua. Ya gitu. Atau mengambil CO2 di dalam lingkungan. Oke. Terus. Bagian akar tanah. Berubah menjadi batang. Sebenarnya pada beringin. Ini tadi. Seperti saya sampaikan beringin. Oke. Terus yang berikut. Ada akar penggerak. Atau akar pengisap. Lagi ada akar penggerak. Atau biasa dikenal dengan. Hauricium. Itu akar-akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup. Sebagai parasit. Dan berguna untuk menyerap air. Maupun sat makanan dari inangnya. Nah contohnya. Pada tanaman Benalu. Atau Loratus. Dapat juga berupa akar-akar yang pendek. Yang melekat pada tuan rumahnya. Pada tuan rumahnya. Tetapi juga mengisap air dan sat makanan. Contohnya pada endak cacing. Atau Cus Kuta Australia. Oke. Jadi ada akar penggerak. Atau akar pengisap. Yang memang. Kadang itu adalah tumbuhan-tumbuhan parasit. Yang sering tumbuh kembang. Di tumbuhan yang lain. Nah. Itu biasa diisap akar pengisap. Terus yang berikut. Ada akar pelekat. Nah jadi. Atau biasa dikenal dengan radis. Adikin. Yaitu akar-akar yang keluar dari buku-buku batang. Memanjat dan berguna untuk menempel. Pada penunjangnya saja. Nah. Misalnya ada pada tanaman ladak. Atau piper liku. Lant. Terus ada siri. Atau piper meteran. Oke. Jadi. Ini untuk. Jenis-jenis tumbuhan yang menjala. Biasanya. Nah. Jadi. Jenis-jenis ini. Adalah. Akar yang menunjang. Usus jenis tumbuhan menjala. Kayak. Kayak siri. Terus. Kayak ada lada. Vanili. Dan lain sebagainya. Terus. Akar pembelis. Oke. Jadi. Akar pembelis. Atau biasa dikenal dengan sirus radikalis. Juga untuk memanjat. Tetapi. Dengan membutuhkan penopangnya. Misalnya. Pada tenaman panili. Atau panila. Planifolia. Oke. Jadi. Akar yang berfungsi. Untuk. Membelis. Atau menopang. Dari. Tumbuhannya. Ataupun. Contohnya. Kalau misalnya. Kalian lihat. Tanaman. Soma. Kadang. Dia ada punya akar pembelis. Yang unikat. Kayak gitu. Itu. Kadang. Biasanya. Keluar dari. Soma. Terus. Yang berikut. Ada akar nafas. Atau biasa disebut. Ringan. Pneum. Atau korak. Itu cabang-cabang akar yang tumbuh. Tegak lurus ke atas. Hingga muncul dari permukaan tanah. Atau air. Tempat tumbuhnya. Nah. Akar ini mempunyai inang-inang. Tempat masuk ke udara. Contohnya. Pada akam bokep. Api. Yaitu. Atau biasa dikenal dengan. Sone ra. Sone ra. Dan. Kan. Dan kayu api. Atau. Sutesia. Oke. Jadi. Ini adalah jenis-jenis akar yang memang memiliki akar nafas. Kayak gitu. Nah. Kadang. Dia akan muncul di permukaan tanah. Terus. Ada akar tunjang. Atau akar engrang. Itu akar-akar yang tumbuh dari bagian bawah batang. Ke segala arah. Dan seakan-akan menunjang batang. Agar tidak rebah. Ataupun. Kembal. Nah. Akar ini juga berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Nah. Contohnya pada tanaman pandan. Atau pandanus. Teuforius. Terus. Ada tanaman bakau. Atau risikora. Poin sedata. Oke. Jadi. Ini beberapa jenis pembagian dari akar. Nah. Jadi. Kedepan. Kalau kita belajar tentang angros permai. Kalian bisa belajar. Ada gambar. Oh ini tentang tanaman apa. Kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke gitu. Untuk jenis-jenisnya juga. Terus. Ada akar lutut. Yaitu akar yang tumbuh ke atas. Kemudian membengkok lagi. Masuk ke dalam tanah. Sehingga nampaknya seperti lutut yang dibengkokkan. Nah. Akar ini berguna sebagai alat bantu pernafasan. Contohnya pada rubriera parfolia. Oke. Ini ada beberapa jenis tumbuhan. Ada yang memiliki akar lutut. Begitu. Oke. Yang berikut ada akar banir. Oke. Yaitu akar berbentuk seperti papan. Untuk memperkopoh berdirinya batang. Pohon yang tinggi besar. Contohnya pada sukun. Oke. Jadi ada beberapa akar papan. Contohnya adalah contoh tanaman sukun. Atau biasa dikenal dengan. Atau karpus. Komunis. Nah. Ataupun tanaman kenari. Atau kanarilum. Komunis. Oke. Jadi ini beberapa pembagian. Atau jenis akar yang ada pada tumbuhan. Nah. Terus. Yang berikut ini beberapa jenis akar. Yang pertama ada. Haltum. Terium. Akar yang belit-belit seperti ini. Terus. Ada akar pelekat. Ini yang. Mengikat. Atau tentubuh di hampir samping. Terus. Ada akar pembelit. Yang seperti ini. Terus. Ada akar nafas. Nah. Seperti tenaman bakal dan lain sebagainya. Jadi. Bentuknya seperti ini. Jadi. Kalian bisa membedakan dengan baik dan benar. Oke. Yang terakhir. Ini adalah. Menyangkut dengan batang. Jadi. Kalau tadi kita bahas tentang akar. Ini adalah. Untuk pembagian dari batang. Oke. Sebelum kita lanjut. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Mungkin. Kifat-kifat dari batang penaman itu seperti apa. Ada. Mungkin dari. Mungkin dari. Roslinda. Dari saya Pak. Oke. Mungkin ini siapa nih. Rambu Esi tadi ya. Ya Pak. Oke. Silahkan Rambu Esi. Sifat dari batang itu seperti apa. Kalau sifat dari batang tanaman itu ada yang keras. Atau kasar. Atau kasar. Dan ada yang. Halus Pak. Atau lunak. Kalau yang lunak. Contohnya pada. Katanaman kangkung Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Untuk ibu ketua. Terus. Dari. Masiane dulu. Ini sering sekali masiane dan berikutnya juga. Terus ketua. Oke. Terima kasih. Mbak. Jadi pada umumnya batang memiliki sifat-sifat. Yang bentuk panjang bulat seperti silinder. Atau bisa pula memiliki bentuk lain. Akan tetapi selalu bersifat aktinom mortif. Terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Oke. Terima kasih untuk Masiane. Oke. Yang terakhir. Rambu belak sifat silahkan. Jadi sifat-sifat batang itu. Ini tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Dan ini kebanyakan ini batang itu memiliki banyak percabangan. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Masiane. Rambu eti dan rambu belak sifat. Oke. Nah kita coba lihat. Ada beberapa seperti yang kalian sebutkan tadi. untuk beberapa sifat dari batang tumbuhan. Oke. Ini sebagai gambar umum. Yang pertama adalah. Umumnya berbentuk bulat seperti silinder. Nah bersifat antinomor. Atau istilahnya adalah yang berbentuk bulat tapi tidak benar-benar bulat. Tidak benar-benar bulat. Jadi bersifatnya antinomor. Jadi tidak simetri satu dengan isi yang lain. Kayak gitu. Terus terdiri atas luas-luas. Dibatapi oleh buku-buku. Dan pada buku-buku ini terdapat daun. Oke. Jadi itu untuk kiri umum dari atau sifat-sifat dari batang. Terus tumbuhnya ke atas. Menuju cahaya matahari. Atau bersifat phototrop atau helitrop. Oke. Jadi arahnya akan menuju ke posisi atau dari arah matahari itu datang. Oke. Dulu mungkin di SMA kalian pernah praktek tentang reaksi cahaya terhadap proses ketumbuhan tanaman. Itu kalian bisa lihat arahnya seperti apa. Oke. Nah jadi untuk tumbuh untuk reaksi cahayanya. Terus biasanya bertumbuhnya tidak terbatas. Oke. Oke. Nah jadi untuk proses pertumbuhan batang itu tergantung dari jenis-jenis tumbuhan sih sebenarnya. Oke. Jadi yang memiliki ciri khasnya adalah tambahkan nyumbung batangnya tinggi. Dan ukuran masing-masing tinggi batang tanaman. Itu seperti ada batasan tertentu. Gak gitu. Dari. Tergantung dari sifat-sifat dari tanaman atau tumbuhan tersebut. Gak gitu. Gak gitu. Oke. Terus akan memiliki banyak pertabangan. Seperti ya. Terus kebanyakan memiliki pertabangan. Oke. Jadi tadi seperti yang tampilkan teman-teman kalian. Oke. Nah. Terus tugas-tugas dari batang. Atau mungkin fungsi maksudnya. Fungsi dari batang. Ada yang bisa menjelaskan mungkin sebelum kita lanjut. Fungsi dari batang. Oke. Rambu bela dulu. Bela sifat. Iya Pak. Jadi ini batang memiliki fungsi umum. Yaitu sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah. Dan juga sebagai jalan pengangkutan air dan unsur hara. Lalu menyalurkan sat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Terima kasih Pak. Oke. Terus yang berikut Rambu Ester. Silahkan. Iya Pak. Batang memiliki fungsi sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas dan sebagai jalan pengangkutan. Oke. Sebagai alat pengangkutan. Oke. Mersiane silahkan. Iya Pak. Fungsi batang secara umum adalah untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah. Segaligus penopang tubuh tumbuhan agar kita berdiri tiga. Menyalurkan sat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Sebagai tempat merekannya. Sebagai tempat merekannya bagian tubuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah. Oke. Terus yang berikut dari Mia. Rambu Mia. Baik Pak. Fungsi batang itu sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Sebagai pengangkut sat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Serta berfungsi sebagai alat transfer hasil fotosintesis ke bagian seluruh tubuh tumbuhan. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan beberapa fungsi dari tumbuhan. Oke. Nah. Terus mendukung bagian tumbuhan. Oke. Ini sifat-sifat dari tumbuhan. Tadi menjawab dari tugas-tugas ataupun fungsi-fungsi dari tumbuhan. Nah. Terus mendukung bagian tumbuhan di atasnya yaitu daun, bunga, dan dan buah tadi. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kalian. Terus memperluas bidang asimilasi atau proses perkembangan dari tumbuhan tersebut. Nah. Terus sebagai jalan pengangkut air dan satas makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkut hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Oke. Ini sebenarnya tidak 6, 7, 8. Ya ini ada kesalahan pengetikian ini. Mungkin karena saya terlalu kekehatan tadi. Jadi fungsinya seharusnya ini fungsi-fungsi dari batang. Nah. Jadi ini adalah beberapa fungsi atau manfaat dari batang tumbuhan. Oke. Terus tempat penimbunan satas makanan atau cadangan makanan dari tumbuhan itu sendiri seperti yang kalian sampaikan tadi. Nah. Jadi ini beberapa fungsi dari tumbuhan, fungsi dari batang tumbuhan. Seperti itu. Oke. Kita coba next. Nah. Terus yang berikut berdasarkan ada tidaknya batang, tumbuhan itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Ini berdasarkan ada tidaknya batang. Nah. Yang pertama tumbuhan yang tidak berbatang atau biasa disebut dengan pelanta akaudit. Oke. Jadi ada sebenarnya beberapa jenis tumbuhan yang memang kayak bilang tadi adalah hasil dari diferensiasi jenis organ tubuh yang lain. Nah. Jadi ada modifikasi dari jenis tubuh yang lain. Nah. Jadi banyak beberapa tumbuhan ataupun beberapa tumbuhan yang memang tidak memiliki batang ke dalam orang lain. Karena dia tidak modifikasi. Nah terus tumbuhan tidak mempunyai batang sesungguhnya. Karena batang amat pendek. Semua daun tersusun rapat merupakan satu roset. Ataupun satu bagian dari daun. Nah gitu. Bukannya pada tumbuhan sawi. Kalau kalian lihat kenaman sawi. Biasa dikenal dengan berasikan Nusya ya. Itu antara batang dan daun itu kadang itu nyatu. Nah gitu. Mana yang kurasa, mana yang ditutup batangnya. Itu kadang karena memang sistemnya roset atau satu komponen kayak gitu. Ya antara batang dan daunnya. Terus tumbuhan yang jelas berbatang dibedakan atas beberapa bagian. Kalau tadi ada tumbuhan yang tidak berbatang. Karena dia mengalami yang namanya defensiapi. Ataupun dia roset atau menyatu dengan daun. Nah yang berikut ini ada beberapa jenis batang. Atau yang memiliki batangnya jelas kayak gitu. Yang pertama ada batang basah atau biasa dikenal dengan herbak seus. Terus ada batang lunak dan berair. Itu biasa dikenal pada tanaman bayak. Itu adalah jenis batang yang berair kayak gitu. Atau batang lunak. Terus ada jenis batang yang berkayu. Atau biasa dikenal dengan musus. Itu batang keras dan kuat karena terdiri atas kayu. Biasanya itu adalah jenis-jenis pohon ataupun semak. Nah jadi ada yang bersifat basah. Terus ada yang bersifat keras atau berkayu. Jenis-jenis tanaman besar. Terus juga ada batang rumput. Atau biasa disebut dengan kabus. Yaitu batang tidak keras. Mempunyai ruas-ruas yang nyata dan seringkali beronggah. Contohnya pada tanaman orisitatif atau tanaman padi. Nah jadi dia memiliki batang yang beronggah dan berluas-ruas. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari kasat mata, jenis batang tumbuhan ini nyata. Jadi kita bisa pemberitahkan mana yang batang, mana yang akar, terus mana yang bagian daun dari tanaman tersebut. Oke terus ada batang mendo atau biasa disebut dengan jenis kalamus. Seperti batang rumput tetapi mempunyai ruas-ruas yang lebih panjang. Nah contohnya tumbuhan tebang teki ataupun rumput-rumput teki biasanya. Nah jadi itu masuk di kategori jenis batang yang mendo. Atau biasa disebut dengan kalmus. Kayak gitu. Atau jenis rumput-rumputan kalau kita lihat di daerah semua banyak. Oke itu terus yang berikut ada mutfologi dari batang. Oke jadi ada beberapa pembergian dari batang tumbuhannya tadi. Terus ada mutfologi dari batang. Dilihat dari segi bentuk penampang melintangnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis batang. Ini kita coba lihat mutfologi. Nah yang pertama adalah jenis batang yang bentuknya bulat ataupun tereh. Nah contohnya pada jenis tumbuhan bambuso SP terus ada fokus musifera atau kelapa. Jadi itu bentuk batangnya yang bulat. Nah jadi dia selalu punya garis koordinat yang memang bisa kita lihat. Kayak gitu. Jadi bentuk batangnya ada bulat. Terus ada bentuk batang yang persegi. Atau biasa dikenal dengan istilah agularis. Nah jadi terus yang persegi juga ini bisa dibedakan lagi. Jadi beberapa jenis. Nah jadi ada yang bangun segi tiga. Jadi ada jenis-jenis batang tumbuhan yang memang kalau kita misalnya ada kegiatan praktis sebenarnya ini. Tidak ada bentuknya seperti ini. Kita bisa melihat penampang dari setiap jenis tumbuhan. Jadi bentuk batangnya seperti apa, perbedaannya. Kita bisa lihat langsung. Nah terus ada yang bangun segi tiga. Atau biasa disebut dengan triangularis. Terus itu contohnya adalah untuk seksi. Atau sifus rotundus. Benar. Jadi itu bentuknya segi tiga. Oke gitu. Terus ada yang bersifat philocladiah. Atau persegi empat. Terus ada yang bersifat. Segi empat tadi adalah kwadratularis. Oke. Jadi kalau tadi yang bangun segi tiga. Terus ada yang bersifat tiga empat. Atau kwadrat. Kwadrat itu tiga empat. Itu adalah pada tanaman markisa. Kalau kalian lihat. Bisa lihat kenampangnya. Tanaman markisa. Terus pipi dan biasanya lalu melebar. Menerupai daun dan mengambil alih sugas daun. Berbedakan. Nah. Jadi sebenarnya untuk pembagian dari jenis-jenis batang ini. Ada lagi rumputannya seperti apa sayur. Nah. Jadi kadang ada yang termodifikasi untuk menjadi daun lagi. Terus ada jenis kilosidium. Jika amat pipih dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Nah. Seperti pada tanaman jakak. Atau mulkenbexia plasti pelada. Oke. Jadi ini adalah beberapa mikrofoni dari batang. Nah gitu. Terus ada yang bersifat kladodia. Nah. Jadi jika masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan. Jadi seperti pada tanaman jakus. Nah gitu. Jadi dia proses pertumbuhannya masih tetap berlangsung dari satu jenis cabang ke cabang lain. Terus bercabang lagi dan berkembang seterusnya. Kayak gitu. Nah. Jadi itu untuk jenis morfologi dari batang. Oke. Ini beberapa jenis batang. Ada yang bersifat philoclodia. Terus ada yang bersifat kladodia. Oke. Jadi batang yang bersifat kladodia ini misalnya dari ruas yang persegi begini. Ini dia tumbuh lagi beberapa jenis cabang. Yang biasanya adalah modifikasi dari cabang utamanya. Jadi dia tumbuh lagi. Terus kalau yang bersifat kladodia itu. Contohnya adalah tanaman jakus. Ya gitu. Jadi dari cabang satu tumbuh lagi. Terus batang ini tumbuh lagi. Berikut dia seterusnya kayak gitu. Dan juga sebagai penyukupan jadangan makanan. Di sini kalau kita bisa menangis takus. Oke. Ini untuk jenis batang. Oke. Yang berikut kita lihat permukaan dari batang. Kalau tadi dari proses pertumbuhannya. Sekarang kita coba lihat dari bentuk permukaannya. Kayak gitu. Yang pertama ada jenis tumbuhan atau batang yang licin permukaannya. Seperti tanaman jagung. Kalau kalian lihat. Jadi untuk permukaannya itu pasti halus dan licin. Kayak gitu. Kalau kita bedakan dari seki bentuk permukaannya. Terus ada yang berusuk. Atau biasa istilah dengan postatus. Jika pada permukaannya terdapat rigi-rigi yang membujud. Kayak gitu. Oke. Atau ada kayak bentuk cekat-cekat kayak gitu. Nah. Jadi itu disebut berusuk. Atau bergerigi di daerah permukaan batangnya. Nah. Terus ada jenis batang yang beralut. Atau biasa disebut dengan status. Nah. Biasanya batangnya bersegi. Tetapi pada sudut-sudutnya terdapat pelebaran yang tipis. Nah. Seperti ada jenis tanaman umbi. Atau biasa disebut di Korea Alaka. Atau jenis umbi-umbian. Jadi bentuk batangnya itu bentuk persegi. Terus di bagian-bagian ruasnya itu pasti ada yang sedikit menonjol. Atau membentuk sudut-sudut. Terus untuk permukaan batang juga dapat dibedakan beberapa jenis lagi. Yang pertama ada yang bersifat berambut. Kalau tadi ada yang bikin berusuk terus beranur. Terus di sini ada yang memiliki batang yang berambut. Nah. Jadi contohnya adalah nikotin tabaku. Biasanya disebut adalah tanaman sembako. Nah. Jadi dia memiliki permukaan batang yang berambut. Terus ada jenis permukaan batang yang berduri. Nah. Itu adalah salah satu contohnya adalah tanaman mawar. Jadi kalian lihat di permukaan batangnya pasti banyak durinya. Terus yang berikut ada memperlihatkan bekas daun. Seperti contohnya pada tanaman carika papaya. Atau biasanya disebut tanaman papaya. Jadi di permukaan itu pasti ada bekas-bekas daun. Nah gitu. Di prosesnya semua ada. Nah itu dilihat dari segi permukaan tanaman. Terus memperlihatkan bekas-bekas daun penungku. Nah. Misalnya pada tanaman nangka. Kayak gitu. Ataupun tanaman longstar. Biasanya akan ada jenis. Atau bekas-bekas tumbuhnya daun. Kayak gitu. Di setiap penampang batang. Terus. Yang berikut memperlihatkan banyak lipisel. Atau memperlihatkan jenis-jenis lipisel itu kayak bentuk serat di permukaan batang. Nah. Itu pada jenis tegon. Atau jenis albisia stipulata. Terus. Yang berikut ada yang masuk dalam keadaan-keadaan lain. Ataupun jenis permukaan yang lain. Atau jenis permukaan yang lain. Ada lepas nyekrak pada di umur bujava. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah bekas-bekas daun ataupun bekas-bekas panting. Yang membuat permukaan dari atau menemputan permukaan dari tanaman. Nah. Karena. Kalau kita lihat secara kasat mata ada beberapa permukaan yang membuat bikin. Terus ada yang berambut dan lain sebagainya. Karena itu adalah dekat jalur-jalur dari entah itu kabang. Terus ke daun dan lain sebagainya. Terus. Yang berikut. Dilihat berdasarkan arah tumbuhnya batang. Oke. Kalau tadi. Dilihat dari bentuk permukaannya. Yang berikut dilihat dari arah tumbuhnya. Nah. Jadi ada jenis tumbuh yang tidak lurus. Atau biasa dikenal dengan kerektus. Jika arahnya lurus ke atas. Nah. Seperti contohnya adalah carika pepaya. Atau jenis kalaman pepaya. Lihat. Selalu tumbuhnya ke arah atas. Terus ada jenis batang yang menggantung. Nah. Itu pada jenis-jenis tumbuhan epifid. Contohnya ada angkrek. Atau jenis tumbuhan-tumbuhan yang memang butuh inang. Atau yang hidupnya menjalar. Biasanya jenis batangnya menggantung. Terus ada jenis batang yang berbaring. Jika batang terletak pada permukaan tanah. Jadi contohnya kayak tanaman-tanaman menjalar. Bukan tanaman. Contohnya mankau. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi itu adalah untuk jenis berdasarkan arah tumbuhnya. Ada indekat lurus. Terus yang berbaring. Terus ada yang menjalar atau merayap. Itu adalah batang berbaring. Tapi dari buku-bukunya keluar akar. Ya. Seperti umbi jalar. Oke. Kalau tadi dia normal berbaring. Tapi kalau di dalam jenis umbi. Itu masih dikategorikan. Itu sebenarnya menjalar dan berbaring juga. Cuma yang membedakan adalah. Di setiap sudut-sudut itu. Atau buku-buku dari batangnya. Itu akan keluar akar. Yang menjadi. Nanti akan menjadi tempat penyimpangan cara lembangan. Dari tumbuhan tersebut. Contohnya adalah jenis-jenis umbi jalar dan sebagainya. Oke. Terus ada jenis yang serong. Ke atas. Atau contoh. Itu. Adalah pangkal batang seperti hendak berbaring. Tapi jalannya membelok ke atas. Ya gitu. Nah. Jadi sebenarnya itu dia lebih ke arah membaring. Tapi proses pertumbuhannya itu agak sering tinggi ke atas. Nah. Itu contohnya pada tanaman kacang. Jadi arah tumbuhnya dibedakan berdasarkan arah tumbuhnya. Dari batang tersebut. Oke. Terus ada yang bersifat mengganggu atau nusat. Itu batang tumbuhan tegak lurus ke atas. Tetapi ujungnya lalu membengkok ke bawah. Nah. Jadi seperti tanaman heliacus anus. Terus ada jenis batang yang memanjat. Itu batang tumbuhan ke atas dengan menggunakan penujam. Nah. Jadi selalu mereka memanjat di beberapa jenis tanaman. Misalnya jenis tanaman family dan lain sebagainya. Terus ada jenis tanaman yang membeli. Atau biasa dikenal dengan polupidis atau batang yang membeli. Batang naik ke atas tetapi tidak menggunakan alat-alat khusus dan dibedakan menjadi. Oke. Jadi sebenarnya untuk jenis tanaman yang membeli di sini masih ada beberapa kebagian lagi. Yang pertama ada yang membeli ke kiri. Itu biasanya adalah jenis klotirian sternate. Atau biasanya yang tanaman-tanaman angkesi. Terus ada yang membeli ke kanan. Ke arah kanan. Itu biasa pada tanaman dysporea. Ipsida dan set. Ini jenis tanaman family. Ini juga masuk ke dekategori 1. Oke. Kita perhatikan gambar. Ini gambar yang terakhir. Seginis senaman. Ini adalah cabang pembeli. Dia keluar dan membeli seperti ini untuk menangkap atau menangkap senaman. Terus ini juga ada jenis daun yang pembeli. Jadi dari daunnya bisa meningkat untuk sedangkan yang lain. Terus ada tangkai daun pembeli. Jadi dari daunnya itu dia bisa meningkat untuk proses pertumbuhan. Oke. Jadi itu untuk permukaan batang. Akar dan batang untuk hari ini. Terus kita next ke daun. Oke. Untuk daun kita akan lanjutkan minggu depan. Karena memang topik fitotrop ini panjang. Makanya saya bagi dalam dua pertemuan. Jadi minggu depan kita akan bahas lagi. Di depresiasi dari daun. Terus dari guna. Jadi itu kita akan bahas di minggu depan. Oke. Jadi ini kita akan lanjut minggu depan. Untuk proses tanya jawab mungkin kita akan lakukan di pertemuan minggu depan. Oke. Jadi untuk hari ini kita sampai di sini. Kalau misalnya ada topik-topik yang berkaitan dengan tadi. Kita sedih di gudu. Nanti kita bisa diskusikan pada topik minggu depan. Karena akan berlanjut dengan topik fitotrop. Jadi kita akan belajar tentang diferensiasi dari daun. Diferensiasi dari bunga seperti apa. Kita akan ganteng dua atau binggu depan. Oke. Itu untuk hari ini. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Jadi. Bisa Pak. Pas jam empat. Kita akan selesai untuk proses kuliah kita. Kita sampai jumpa minggu depan. Sedang itu kita akan absen dulu. Oke. Kita akan absen dulu untuk hari ini. Oke. Kalau ada diskusi kita akan lanjut di topik minggu depan. Karena dia akan berlanjut. Soalnya terlalu panjang. Jadi saya baru. Oke. Kita. Kita akan absen dulu. Kepala. Kita harus berlanjut di dalam yang seder. Sampai jumpa. Tidak. 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 Yaitu. Tidak. 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 Oke Oke kita absen dulu Bisa kasih reaksi nanti Untuk kita absen Yang pertama ada Cecilia Hadir Hadir Pak Terus ada Ninti PM Hadir Pak Terus ada Febriani Hadir Terus ada Ulanda Rambu Ulanda Rambu Mana Ulanda Oke kita coba lihat dulu Ada yang banyak Oke Oke Ini Ulanda Terus ada Yohani Hadir Pak Oke Terus ada Exim Exim ST Kondak Oke Terus ada Santri Mai Munggul Oke Santri ini Tadi ada S-I-I Oke Terus ada Lucia Hadir Pak Oke Oke Terus ada Terus ada Epifania 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 Oke Terus ada Asrince Asrince sakit Pak Oke Asrince sakit Terus ada Finri Hadir Pak Oke Terus ada Ance Tamwina Ance Mana Ance Tadi ada Ance Tamwina Ance Ance di grup Katanya Bermasalah jaringan Pak Oke Tapi tadi join Ance Iya Pak Sempat join Tapi Derecet di grup Katanya Bermasalah jaringan Oke Terus ada Merlinda 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 juga ada Terus ada Adisti 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 Banyak yang bermasalah Oke Terus Desta Kodulowa Hadir Pak Oke Terus Mia Francisca Hadir Pak Oke Melchina Marianci Hai Pak Oke Safina Jidon Hadir Pak Oke Terus Bernadette Bernadette Tapi Bernadette ada Oke Hadir ya Defri Hadir Pak Oke Hernida Hadir Pak Hadir Pak Elsiani Rambu Safi Dua Mbak Oke Safi Terus ada Anissa Safi Pri Anissa Mana Anissa Oke Terus ada Iin Julita Julita Iin Iin tadi ada Iin tadi hadir Pak Ada bermasalah jaringan Kak Iya ini Soalnya Yang join Tapi hafal Iin tadi hadir Terus Teresia Hadir Pak Oke Kurniati 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 Mana Kurniati Fresniati Anahida Hadir Pak Oke Terus ada Ningsi Rambu Ningsi Rambu Hadir Pak Roslinda Tamu aku Hadir Pak Oke Esther Worihana Hadir Pak Oke Bertha Jurusiasta Hadir Pak Oke Emilia Tamuramu Hadir Pak Oke Belafista Hadir Pak Oke Ricardo Ricardo Hadir Pak Oke Terus ada Jason Kapu Mendahas Hadir Pak Hadir Pak Oke Terus ada Rikso Karinju Hadir Pak Oke Terus ada Angelica Hadir Pak Oke Terus ada Agnes Tangakuri Hadir Pak Oke Terus ada Angelina Tangguh Puga Ada Chat Di grup Ada izin Oke Terus Ijin Oke Ijin Oke Resi Daitara Hadir Pak Oke Asni Yanti Ijin Pak Ini izin ini Soalnya menjadi calon kepala desa katanya Benar nih Benar Pak Oke Jadi izin ada ikut calon kepala desa Permus Ye Gang PK Hadir Pak Oke Terus ada Rifanka Saputra Rifan Ada chat di grup Juga Pak Oke Ijin Dengan Kurnia TV Kue Pak Oke Kurnia Coba kita lihat Setelah itu Oke Kita lanjut Maris Haram Binoda Hadir Pak Oke Ini banyak Oke Maris Hadir Rifan Guski Hadir Pak Oke Yorsi Tamu Aku Hadir Pak Oke Eki Umbu Kana Hadir Pak Hadir Pak Fabriani Rambunewa Hadir Pak Gabriel Gabriel Gaubehar Gabriel Oke Sermia Lodak Bapak Sermia Sakit Pak Rial Rial Gaubehar Hadir Pak Dia berpasangan Jaringan Pak Oke Ini Rial Gaubehar Pak Oke Siap Umbriksa Oke Terima kasih Pak Rial Italia Rambu Rambu Italia Kona Beti Sakit Pak Oke Yeki Hadir Pak Oke Terus Jeremia Hadir Pak Oke Ratna Sari Ratna Sari Mana Ratna Sari Brostin Hadir Pak Oke Terus Admina Hadir Pak Oke Terus Ayu Asari Hadir Pak Oke Vivin Refina Vivin Mana Vivin Vivin Merciane 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 Mana Ririn Esna Hadir Pak Oke Esi Rambu Esi Hadir Pak Oke Noce Hadir Pak Agustina Hadir Pak Ranian Rambu Hadir Pak Yulensi Yulensi Hadir Pak Oke Santi Hadir Pak Oke Kita simpan dulu Oke Ada tadi yang Ada yang saya belum Panggil nama Maaf Pak Ini Anissa Sempat hadir Tadi Pak Ada Ada hujan di kampung Jadi jaringan error Pak Aduh Kasian ini Ulimbu juga tadi Sempat bergabung Oke Satu-satunya Kita coba lihat Anissa Anissa Tapi pria Iya Pak Oke Terus Siapa lagi tadi Hafifin Pak Mana Sifin 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 Alfifin Nombor berapa rambut Nombor absen berapa Ingat nomor absennya Alfifin Ulimbu Iya Pak Oke Sudah hadir Terus apa lagi Pak Marsyane Pak Marsyane Ramupati Iya Pak Hadir Oke Sudah Ada lagi Ini Ratna Sari Pak Ada sakit Dia ada chat di grup Oke Coba ingat-ingat Yang chat di grup Saya coba Ratna Sari sakit Oke Siapa lagi Santri Mai Munggul Ya Pak Ada Oke Coba kita lihat Yang chat di grup Coba teman-teman Tengah deh Saya takut lupa Santri Santri Mana Nomor 2 Santri 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 Mai Munggul Oke Sakit dia apa Ijin Kurniati Eh Bapak Terus Kurniati Kita coba Cari Kurniati 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 Oke Ijin sakit Apa Kurniati Apa Bila cari Kurniati Kalau Sama Munggul Bapak Bermasalah Dengan jaringan Bapak Oke Ini saya mau tanya Ini dulu Ini Kurniati Sakit kah Ijin kah Atau Bermatalah jaringan kah Kasih jelas Coba kita Siapa tadi Yang temannya Kurniati Paket habis Paketan habis Pak Oke Ijin berarti Siapa lagi tadi Yang cepat hadir Coba Coba cross check Semua ini Kasih nanti ini Bisa langsung Dilihat oleh Caproy Siapa lagi tadi Oke Oke berarti sudah semua ya Ada lagi yang mau Diralat Sudah ya Oke Kita simpan Oke ini Dari 56 Tinggal 33 Absen Langsung Tabung Oke Untuk hari ini Kita Sampai selesai Udah jam 4 ini Hampir lebih cuai Hampir 3 jam Kita Tuliah Oke Kita akan lanjut Di kelas minggu depan Kita akan bahas Dengan Tuliah terus lagi Untuk masalah Daun Dan bunga Oke Saya minta satu orang Bisa pimpin kita dalam doa Saya Saya Oke Jadi Berobot kita Iya Jadi Jadi baik Marilah kita menghadap Tuhan Di dalam doa Kita berdoa Gila puji syukur Kenaikan kehadapan Hadiratmu Bapak Oleh karena Begitu besar Anugerah Dan cinta kasihmu Dari Perkulian kami Hingga pada akhir ini Ya Tuhan Ya Tuhan Materi yang kami Sudah dengarkan tadi Bisa berguna Dalam kehidupan kami Bisa bermanfaat Ya Tuhan Hingga kami bisa Meraikan cita-cita kami Masa depan Ya Tuhan Ya Tuhan Terus juga mendoakan Bapak dos Dari kami Mendidik kami Kira Tuhan Turunkan berkat rahmatmu Hingga mendapat Kekuatan berasal Dari padamu sendiri Ya Bapak Ya Bapak Hanyilah doa Perkhonan Di dalam anakus Kristus Kami berdoa Kepada Bapak Amin Oke Proges ke depan Untuk Masa depan Sumpah yang lebih baik Oke Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Silahkan boleh Lihat dari Terima kasih Pak Terima kasih Pak Oke terima kasih Tetap semangat Terima kasih banyak Pak Oke Rambu Nesya Terima kasih Terima kasih banyak Pak Terima kasih Oke Rambu Nesya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax